Terima kasih Ini mas ringan Menteri Kehutanan diperiksa KPK Oh ini ketika Anda diperiksa Ketika menjadi saksi Bupati Bogor Kinerja dan sebagainya Ini sudah biasa Anda anggap? Biasa Itu bagian dari tugas Tanggung jawab sebagai Apa namanya Pejabat publik Saya pernah di media Twitter itu Yang sama betul-betul salah Karena kebijak itu tidak di kita lagi Menteri Kehutanan korupsi 120 miliar Dana reboisasi Dana reboisasi itu tidak di kita lagi Itu sudah urusan pemerintah daerah Tidak pemerintah pusat lagi Pemerintah pusat itu hanya menerima laporan Sekarang orang kalau memberi usaha Tidak ada urusan sama kita Yang memberi itu adalah Bupati Kita terakhir saja Kalau Bupati sudah setuju Gubernur sudah setuju Barulah biasanya itu Minta pelepasan di tempat kita Atau izin masuk hutan di tempat kita Tapi memberi kepada siapa Undang-undang untuk demurian itu adalah Bupati daerah Kita jelaskan memang Tetapi lama-lama kan Tidak mungkin kita kerjanya banyak Akhirnya sudah lah Ini kita anggap sebagai Risiko Dari tugas seorang pejabat publik Soal korupsi Bahwa ada Tiga kementeri Ada tiga menteri Di Kabinet Indonesia Bersatu Dan kebetulan atau entah kebetulan atau tidak Tiga-tiganya yang jelas dari partai politik Anda juga dari partai politik Anda dulu Sekjen Pan Sebelum akhirnya kemudian menjadi menteri Sempatkah ada kekhawatiran terbersih Melihat rekan-rekan sesama parpol Sekarang jadi pesakitan Pasti Sebagai manusia itu pasti takut Takut salah Apalagi soal hukum Yang kan diperiksa KPK Diperiksa Satpam aja Kan takut kita Takut berbuat salah itu Saya kira itu semua dirasakan oleh setiap individu Saya juga takut Oleh karena itu kita berhati-hati Bekerja dengan beberapa zaman sekarang Kerja zaman sekarang ini Tidak salah aja bisa salah Apalagi salah gitu Itu betul karena itu Najwa Kenapa Pak? Saya tertarik tidak salah saja bisa salah Bisa salah Karena orang mencari-cari kesalahan Nah itu tadi Berita-berita itu Bisa salah Kalau sudah dimasuk ke orang kan Apalagi orang politik Najwa Kalau orang politik itu Begitu masuk berita Walaupun tidak betul Dianggap sudah salah Risiko Pejabat publik Dan orang politik Anda kapok jadi menteri Pak? Tidak ada silah kapok Kalau tugas berat apapun Bismillah Kita kerjakan Saya sempat membaca Ada pernyataan Anda Di Di salah satu acara Cukup lima tahun Saya menjadi menteri Akal itu betul Itu di berbagai kesempatan Satu bidang Najwa Menurut saya ya Menurut saya Apalagi di Kementerian Kehutanan Itu kan satu bidang Orang kalau di satu bidang itu Cukup lima tahun Kalau lebih dari lima tahun Maka Satu Dia tidak akan kreatif Kedua Kemungkinan salahnya besar Oh berarti kapok jadi menteri kehutanan Kalau menteri yang lain masih mau Kalau yang lain jalan aja Saya tidak Cita-cita jadi menteri Tidak Saya sudah sampaikan kepada Pak Atta Kepada Pak Amin Tidak ada lagi cita-cita saya Untuk jadi menteri Kehutanan Apalagi Sudah pasti saya tidak mau Saya berakhir Besok Insya Allah Tahun 30 dengan baik Sudah Alhamdulillah Jadi tidak Saya harus sampaikan itu Tetapi saya Tidak pernah Menolak Tugas Tanggung jawab Atau perintah tugas Apakah dari partai Apalagi dari bangsa dan negara Apakah di parlemen Atau dimanapun Berada Buat saya Sebagai Najwa Tidak kalah dengan menteri Tugas tanggung jawabnya DPR tidak salah juga Dengan yang lain Tergantung kita Tergantung apa yang kita lakukan Saya mau tanya Anda Sebagai politisi Pak Zulkifli Politisi Yang kemudian Berkarir di partai politik Menduduki jabatan sekjen Kemudian menjadi menteri Sekarang yang jelas Pak Menteri Ada persepsi Dikotomi Menteri profesional Menteri yang berasal Dari kader parpol Dan seringkali Secara jujur Orang melihatnya Menteri dari parpol itu Jelek Terus orang aja Gak apa-apa Saya tadi berutah Saya halus-halusin Cuma karena Sekeras-kerasnya boleh Oke Pak Jelek, buruk, jauh Kualitasnya Bandingkan menteri profesional Mencari untung Untuk partai politik Pokoknya jelek semua Menteri parpol Survein juga yang betul Yang jelek itu ya Partai politik Penegak hukum Dan parlemen Yang kaitan dengan politik Itu kita akui Tetapi buat saya Apakah dia dari politisi Dari partai politik Dari manapun Saya kira Kan mesti lihat track recordnya Oke Kalau itu apa Pak Apa added value-nya Apa kelebihan Menteri dari parpol Dibandingkan menteri Bukan dari kader partai politik Satu saja Lebih jago apa Satu aja ya Satu aja Atau ada banyak Ada banyak boleh lah Saya kasih Paling tidak Saya kira menteri ya Menteri itu kan ahli banyak Saya sudah ngalami lima tahun Paling penting itu leadership Paling menentukan Dia berhasil itu leadership Kedua Kemampuan dia Bekerja di bawah tekanan Zaman sekarang Jadi menteri baru dua hari Itu puluhan orang demo Belum dari parlementnya Belum dari ormas Belum dari NGO Belum dari BPK Belum dari Badan reformasi birokrasi Kementeri pembirokrasi Belum dari UK Banyak sekali yang menilai Jadi orang parpol Lebih kuat menghadapi tekanan Menurut saya terlatih Belum tentu lebih kuat Tapi sudah terlatih Itu yang kedua ya Yang ketiga Harus punya Jaringan Ini kan kerja-kerja politik Bagaimana dengan parlemen Gak mudah itu Niat baik saja gak cukup Program bagus saja gak cukup Harus mampu meyakinkan Parlemen Nah paling tidak orang politik Kan parlemen itu orang partai juga Bisa ketua partainya Bisa menjelaskan Background kebijakan-kebijakan Yang kita lakukan Jadi kemampuan lobby-loby Lebih terasa Saya kira Dana operasional menteri Yang dirasa Jauh dari Mencukupi kebutuhan Sehingga harus mencari Dari banyak Pihak yang lain Dugaannya Pemerasan Gak juga tuh Cukup Cukup dana operasional menteri Menlebihi daripada kebutuhan Bagaimana dengan mencari 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 Bagaimana dengan mencari